musik kita ke ruangan apa nih? ini dia sarang kupu-kupu tadi dalamnya ini kantor tempat genjreng-genjreng dari luar yang tadi kemudian kursinya nih kursi jantung banget ini kursi pantil jadi emang ini tempat buat berenung menciptakan lagu berapa lagu yang sudah terciptasi? hampir semua album slang jadi pada brainstorming disini? nah setelah dapat disini bang bawa ke anak-anak itu tuh kalo nyetian lagu tuh diniatkan atau gimana sih? kayak gini atau tiba-tiba gue banyak baca, banyak jalan-jalan biar banyak ngobrol nanti keluar sebetulnya meledak sendiri oh tapi hebatnya tuh kalo makin bikin lagu itu yang dulu itu mewakili suara-suara dan pengalaman orang-orang iya jadi banyak-banyak arti iya jadi orang-orang tuh merasa terwakili sama lagunya dia abang kan bilang dulu pernah kejadian ke disini kemarin sobat Miss Queen kayak kita mau lagi datang sama lakita ya kan gak datang lagi silahkan lagi gunting gue yang dicintain lagu tuh eh bakal nih liat dibakannya iya itu dikasih selengker jadi rahasia sama bimbing menciptakan lagu tuh banyak baca banyak ketemu orang banyak ngobrol banyak melihat sesuatu muncul sendiri iya semakin kita banyak masuk input biasanya ngeledaknya gampang itu foto-foto itu udah dibahas tuh yang mana? yang ini? ini siapa ini? gue pas banget diajak manggung pokoknya dulu selalu diajak manggung kan papahnya pasti nyanyi tuh di sela-sela konser pasti dia pengen manggung juga, aku mau ikut papa manggung tapi emang vibesnya tuh emang rock and roll banget ya iya jaman sekarang udah gak ada tapi ya tuh anak tuh anak rock juga ini cinta keluarga cinta kebersihan menghargai memori menghargai lingkungan itu penting proses, tapi semua kan melewati proses jangan sampe roksak tuh jorok keluarganya yang ditinggalin dan lain-lain mudah-mudahan jadi contoh juga mas amin amin ini panutan banget warganya top, mantap, it's the best siiii yuk kita dikeuruan